Hai co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan hasil dari 8 dikurang 5 per 30. Untuk menjawabnya, di sini bisa kita gunakan konsep pecahan campuran dikurang pecahan biasa. Nah, konsepnya seperti ini. Misalkan kita punya suatu pecahan campuran, katakanlah A, B per C. Kemudian dikurangi pecahan biasa, katakanlah P per C. Maka untuk menyelesaikannya, ini sama dengan A ditambah dalam kurung B per C dikurang P per C. Oke, jadi bilangan bulatnya ditambah pecahan biasa dikurang pecahan biasa. Karena untuk pecahan campuran, A, B per C itu dibentuk dari A ditambah B per C. Yang mana untuk A itu bilangan bulat, B per C-nya itu adalah pecahan biasa. Seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk menentukan hasil dari pecahan biasa dikurang pecahan biasa, maka ini hasilnya langsung saja B dikurang P per C. Karena penyebutnya sudah sama. Penyebut itu adalah bilangan yang di bawah. Jika penyebutnya sudah sama, maka langsung saja kita kurangkan pembilangnya. Pembilang itu adalah bilangan yang di atas. Seperti itu. Oke? Jadi, untuk menentukan hasil dari 8 dikurang 5 per 30, di sini kita akan nyatakan 8 menjadi pecahan campuran. Oke? Nah, untuk menyatakan 8 sebagai pecahan campuran, di sini kita akan nyatakan 8 sebagai penjumlahan 2 bilangan. Jadi, dari sini bisa kita tulis 8 itu sama dengan 7 ditambah 1. Selanjutnya, 1 kita nyatakan sebagai pecahan biasa. Nah, 1 jika kita nyatakan sebagai pecahan biasa, maka pembilangnya sama dengan penyebutnya. Jadi, boleh kita tulis C per C. Seperti itu. Nah, di sini diketahui bahwa untuk nilai C pada soal ini adalah 30. Oke, cofrens? Jadi, 1 itu boleh kita tulis 30 per 30. Seperti itu. Jadi, untuk 8 itu sama dengan 7 ditambah 1, kita dapat 7 ditambah 30 per 30. Oke? Nah, selanjutnya berdasarkan konsep pecahan campuran, 7 ditambah 30 per 30, ini kita tulis 7 30 per 30. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai dari 8 ke soalnya. Jadi, dari sini bisa kita tulis 8 dikurang 5 per 30. Nah, berdasarkan konsep yang telah kita bahas sebelumnya, maka ini sama dengan 7 ditambah. Nah, pecahan biasanya kita kurangi. Jadi, 30 per 30 dikurang 5 per 30. Di sini kita berikan tanda kurung karena untuk memisahkan bilangan bulat dengan pecahan biasanya. Oke? Saya kira jelas ya? Nah, kemudian ini kita hitung 7 ditambah. Untuk 30 per 30 dikurang 5 per 30, penyebutnya sudah sama, maka langsung saja pembilangnya kita kurangkan. Jadi, 30 dikurang 5 per 30. Seperti itu. Nah, untuk 30 dikurang 5 itu kita dapat 25. Jadi, ini kita tulis 7 ditambah 25 per 30. Nah, ini sama dengan 7 25 per 30. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bagian C. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat pelajar ya, KoFrens. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.